Bagaimana kalau orang seperti Rizal Ramli Taunya hanya nyerang pemerintah, gak ada benarnya, apakah itu bukan bazar? Bagaimana seperti Rocky Grob? Bagaimana seperti Said Dudu? Nah, akhirnya terjawab sekarang, yaitu fenomena baser pemerintah Dan bahkan Profesor Mahfud ini dalam bicaranya, yaitu menyebut jika baser itu juga ada dua pihak Yaitu yang pro-pemerintah dan yang kontra-pemerintah Jadi memang itu faktanya Seperti ini Oh itu si DS, itu si Abu Duda, ini siapa gitu? Nah, itu disebut baser pemerintah ya Bagaimana kalau orang seperti Rizal Ramli Taunya hanya nyerang pemerintah, gak ada benarnya, apakah itu bukan bazar? Bagaimana seperti Rocky Grob? Bagaimana seperti Said Dudu? Jadi serang-menyerangnya, gak ada urusan pemerintah atau bukan? Sekarang di tengah-tengah masyarakat, sekarang perang folks, saudara Itu tugas kita semua Nah jadi, fenomena baser itu memang ya ada dua kubu Yang sekarang ini memang identik Baser itu milik pemerintah Ternyata juga banyak Yang baser-baser memuji-muji Anies Baswedan Ada baser juga memuji-muji AHY Ada juga baser yang memuji Rizal Ramli Jadi, ya semua itu hal yang lumerah lah dalam berdemokrasi Jadi jangan fenomena baser itu hanya milik pemerintah saja Melainkan Pak Rizal Ramli, Rocky Gerung, dan bahkan juga Said Dudu Itu bisa juga disebut dengan baser Yaitu baser yang selalu kontra dengan pemerintah Yang selalu menjelek-jelekkan pemerintah Yang selalu mengkritik pemerintah Makanya, baser-baser yang mendukung pemerintahan Presiden Jokowi Dodo Ya selalu speak up lah Apalagi juga bukan hanya mengkritik Melainkan baser-baser yang kontra pemerintah Cenderung mengarah ke fitnah Mengarah ke hoax Jadi ya tugas baser-baser pro pemerintah ya Meluruskan informasi yang tidak benar Atau meluruskan disinformasi Yang digaunkan oleh yang kontra tersebut dengan pemerintah Jadi memang baser, fenomena baser itu ada dua kubu lah Yang kontra pemerintah dan yang pro pemerintah Jadi itu fenomena sudah lama sekali Nah ini bahkan ditanggapi oleh murtadawan 1 Profesor Mabut MD bicara tentang baser dan politik identitas Coba kita lihat komentar-komentarnya ya Yang anti pemerintah konsisten Kodungunya Saya menyebut mereka itu oposan ngehe asal macoto Bang Dini Zregar disebutin deh Cuma Prof Mabut yang berani terang-terangan sebut RR, SD, RG Menyerang pemerintah Yang lain pada jari aman Makanya Prof Mabut ini salah satu idol aku Sisi ke Dr. Tifa Eko Boy Yang doyan bikin hoax dan sebar fitnah Wakan negara Ini bahkan kita ketahui kan Dr. Tifa yang kemarin Ya menyebut ijazah Presiden Joko Widodo Palsu dan seringlah menyerang Dan mengkritik pemerintah Presiden Joko Widodo Tetapi apa? Ketika ke Anies Baswedan juga memuji-mujinya Bahkan tidak ada satupun kesalahan Atau program di era Gubernur Anies Baswedan itu Yang salah Bahkan juga tidak pernah mengkritiknya Itu juga bisa disebut baser dari Anies Baswedan Yang tugasnya memuji-muji Anies Baswedan Jadi itu fenomena yang sangat biasa sekali Jadi tidak adalah baser dari pemerintah itu tidak ada Nah baru kali ini saya setuju dengan orang ini Biasanya dia bicara hanya memihak satu kelompok Akhirnya terjawab, sudah kan? Yaitu baser itu ada di dua pihak Yang pro pemerintah Yang kontra pemerintah Tetapi kalau sekarang ini Fenomena baser itu sangat banyak sekali Yaitu saling mendukung capresnya sendiri-sendiri Apalagi besok pada tahun 2024 Pasti fenomena baser itu sangat banyak sekali Apalagi ketika ada tiga capres Di Pilpres 2024 besok Pasti juga fenomena baser akan muncul lah Yaitu pendukung si A, pendukung si B, dan pendukung si C Jadi fenomena baser itu hal yang lumrah Dan tidak ada Yaitu pemerintah membayar baser ini Baser itu tidak ada Memang baser itu ya Fenomena masyarakat, fenomena media sosial saja Menurut saya Ya saya setujulah dengan Yang diutarakan Mahfud MD ini Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menghimbau kepada publik Agar jangan meluning fenomena penggunaan baser Atau pendengung kepada pemerintah saja Sebab kelompok yang kerap mengkritik Atau mengambil sikap Berseberangah dengan pemerintah pun Juga bisa dipekerjakan sebagai baser Istilah baser ini Mulai sering terdengar sejak Bilkada DKI Jakarta 2012 Baser bisa diperkenai Seseorang yang menyuarakan suatu pendapat secara langsung Menggunakan identitas pribadi Atau disamarkan Untuk menyampaikan suatu kepentingan di media sosial Baser Bekerja di media sosial Untuk mendukung suara Opini Atau isu lain untuk perorangan atau kelompok Untuk mempengaruhi pengguna media sosial Mahfud menyebut Fenomena ini kerap diasosiasikan sebagai ulah pemerintah Kalau kita melihat baser Itu kok selalu Orang yang dianggap membela Atau ada pihak pemerintah Kata Mahfud ketika berpintato Dalam acara Hari Pers Nasional 2022 Seperti dikutip dari Youtube Dewan Pers Pada Rabu 9 Februari yang lalu Misalnya Kita selalu menyebut si A B dan C Dianggap membela pemerintah Padahal dia Seberang sana Si D dan E Juga konsisten Menyerang kepejakan pemerintah Nah Ini tidak disebut fenomena baser Sambung mantan ketua makamah konstitusi MK itu Padahal kata Mahfud Siapapun bisa bekerja menjadi baser Bahkan tidak sedikit yang dibayar Fenomena ini ada di kita semua bersama ungkap dia Lalu bagaimana Cara Mahfud menjalin kerjasama dengan insan Pers Untuk mengkomunikasikan kebijakan pemerintah Mahfud mengandalkan Tugas penting dari insan Pers Salah satunya menjaga kepercayaan publik Salah satu caranya Pada pekerja Pers selalu disiplin Dan profesional ketika bekerja Pers kata dia Tidak seharusnya menerapkan praktik Yang menggambangkan proses dan menurunkan kualitas Misalnya mulai dari menulis Tanpa konfirmasi Menulis secara sepihak Menulis tidak di cover boot site Memberi pemaknaan keliru Pada sebuah peristiwa Memilih narasumber yang tidak kredibel Hingga praktik clickbait Caranya membuat judul-judul berita Yang menggoda namun melencengkan Makanannya yang ungkap dia Mahfud pun memberi contoh Pernah menjadi korban dari Jurnalis yang sembrono mengutip pernyataannya Di media tersebut Kata dia Menormalisasi korupsi Selama tingkat kemiskinan menurun Padahal Pemberantas korupsi satu sisu Kemudian tingkat kemiskinan berkurang Dari tahun ke tahun Adalah isu lainnya Kemiskinan terus berkurang Karena kita merdeka Ujar dia Mahfud merasa dirugikan Meski media Arus utama Itu sudah menulis Pernyataannya dengan benar Namun Ketika itu Ditulis ulang oleh media lain Dan dipaca publik Maka bermakna Pernyataannya justru melenceng Alhasil Ia kerap dikritik publik Bahkan beberapa intelektual Bilang kalau saya ngawur Dengan bilang Gak apa-apa Banyak korupsi Asal kemiskinan berkurang Nah yang model-model Hook seperti ini Banyak tutur dia Yang diketahui Pro kontra soal baser Di pemerintahan Sudah menjadi hal biasa Yang kerap ditemukan Di ruang publik Oleh sebab itu Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum Dan Keamanan Menkobol Hukam Republik Indonesia Mahfud MD Menyampaikan klarifikasi Soal baser pemerintah Mahfud MD Mengatakan bahwa Kelompok baser itu Memang benar adanya Namun Ia menegaskan Bukan hanya di pemerintahan Melainkan ada Dua pihak Pihak-pihak yang ia maksud Yakni Kubu pro pemerintah Dan kubu kontra pemerintah Jadi memang benar Kita tuh banyak baser sekarang Cuma baser itu siapa Jangan dianggap baser itu Hanya pendukung pemerintah Justru dari yang lawan pemerintah Ungkap Mahfud MD Dikutip isu bogor Dari kanal youtube Indonesia Indonesia Liars Club Pada Sabtu 29 Januari 2022 Mahfud MD pun Melihat Tampaknya para baser itu Memiliki modal yang besar Dan difasilitasi Teknologi yang canggih Menko Polukam itu Mengatakan Bahwa peperintah Tidak tahu menahu Soal siapa Dibalik Pergerakan baser-baser tersebut Jadi sama basernya Ada dua Dua pihak Dan masing-masing Nampaknya punya modal yang besar Atau punya teknologi Yang canggih juga Tutur dia Maka saya paham Banyak yang mengkritik Pemerintah diserang oleh Orang yang dianggap baser Pemerintah Oleh sebab itu Itu fakta Jelas Mahfud MD Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD berharap Agar ke depan media sosial Dapat menjadi wadah Untuk berbagi Dan interaksi masyarakat Media sosial Perlu menjadi media Yang memungkinkan Untuk warga Berinteraksi secara positif Kata Mahfud Dikutip melalui Youtube Dewan Perse Oficial Pada Selasa 8 Februari 2022 Namun Mahfud mengatakan Terdapat sejumlah tantangan Yang masih harus dihadapi Dimana media sosial Telah menjadi ruang besar Warga yang kerap Mengabaikan etika publik Bahkan tidak jarang Menjadi wadah penyebaran Secara luas berita palsu Atau hoax Dan berbagai Konten disinformasi Dia pun menilai Tantangan tersebut Tidak lain merupakan Buah dari proses Transformasi digital Yang berlangsung secara cepat Dan global Sehingga membuka Ruang lebih luas Ini media sosial Seharusnya bisa dibuat Untuk membangun Keseteraan Antisipasi publik Dan iklim demokrasi Yang sehat Ujarnya Mahfud mengakui Bahwa dibalik keuntungan Media sosial tentunya Juga menghasilkan Masalah baru Dengan penyebaran Percakapan yang Mengesampinkan etika Serta informasi Yang menyesatkan publik Praktik ini Banyak terjadi Dan memberikan keuntungan Bagi biaya tertentu Yang menghasilkan ketimpangan Dan mengusik Kedaultan nasional Khusususnya Di bidang digital Katanya Dia menyebut Berita hoax Yang seringkali Menggunakan alasan Kebebasan Dan hak konstitusional Sehingga muncullah Peran baru Yaitu baser Pemerintah terus dituding Jangan memelihara baser Jangan membayar baser Apabila dilihat baser ini Dianggap orang yang Membelah pemerintah Sedangkan yang menyerang Pemerintah Tidak disebut baser Fenomena ini Jangan ditudingkan Ke pemerintah Tetapi ke semua baser Karena terkadang Ada ambigu Pandangan Begitu banyak Dan akhirnya baser Bermain tuturnya Mahfud juga menilai Membangun model media Tidak bisa dilepaskan Dari kedisiplinan Pekerja pers Dalam mempertahankan Dan meningkatkan Profesionalisme Dan kualitas Dia melanjutkan Apabila pers Dan media Ingin terus berkelanjutan Menjadi Pilihan publik Mereka tidak seharusnya Menerapkan praktek Jurnalisme Yang menyampangkan Proses Dan menurunkan kualitas Misalnya Menulis tanpa konfirmasi Menulis secara sepihak Dan tidak cover But side Serta memilih narasumber Tidak credible Dan judul berita Clickbait Tetapi Tidak sesuai dengan Isi berita Tutur Mahfud Bahkan seringkali Ekonom senior Rizal Ramli Mengkritik kebijakan Dari pemerintah Presiden Jokowi Dodo Ia mengkritik Berkaitan dengan Kebijakan BBM Subsidi Sampai menyebut Pemerintah Jokowi Terkait Utang Pinjaman Online Pinjol Rizal Ramli Mengaku Dengan pejabat-pejabat Yang mengungkap Bahwa subsidi Untuk BBM Bertalit Bagaikan membakar Uang negara Menurutnya Yang semestinya Disebut membakar Uang negara Adalah Pejabat negara Yang mengambil Utang dari negara Lain dengan Bunga yang tinggi Membakar uang Paling besar itu Pejabat yang Utang jorjoran Dengan bunga Ketinggian Yal 2% Di atas Negara-negara Yang ratingnya Lebih rendah Dari Indonesia Sehingga tahun depan Indonesia harus Bayar bunga Utang saja 441 triliun Dengan cara Ngutang lagi Ungkapnya dalam Keterangan tertulis Pada Senin 19 September Karena harus Membayar bunga Yang besar Menurut dia Hal itu menjadi Pemerintah Jokowi Seperti Terikat pinjaman online Seperti diketahui Mengutang di pinjol Bunga yang dikenakan Biasanya lebih tinggi Dari bank Pemerintah Jokowi Sudah terikat pinjol Itu yang harus Dikurangi Jangan negosiasi utang Bukan Bikin Susah 240 juta Rakyat Indonesia Tegasnya Bahkan ia juga Mengkritik Keterangan Sejumlah menteri Jokowi Yang mengungkap Bahwa BBM subsidi Banyak digunakan Oleh masyarakat Kalangan mampu Atau orang kaya Menurutnya Sebanyak 120 juta Pengguna motor Menggunakan bertalit Untuk Bekerja Dan mengantara Anggota keluarganya Risal menambahkan Bahwa ratusan motor juga Dengan menggunakan Kelas menengah Ke bawah lah Yang mengkonsumsi bertalit Mohon maaf Mayoritas yang pakai Bertalit itu 120 juta Pengendara Sepeda motor Yang menggunakan motornya Untuk bekerja Dan antar istri Dan anak Rata-rata 240 juta Orang naik motor Itulah golongan Menengah ke bawah Mengungkapnya Dalam keterangan tertulis Pada Senin 19 September Bahkan juga Pakar ekonom Risal Ramli Menyarankan Presiden Jokowi Dodo Agar mengundurkan diri Dari jabatan Presiden Hal itu karena Kemimpinan Jokowi Dalam mengelola Pemerintah selama Ini dianggap gagal Menjejahterakan Rakyat Indonesia Pernyataannya itu Direkam Dan diunggah Di akun media sosial Miliknya pada Rabu 6 April 2022 Mungkin lebih baik Kalau Pak Jokowi Legawang undurin diri Kasihlah Kesempatan yang lebih hebat Buat pimpin Indonesia Kasian rakyat kita Kasian juga Mas Jokowi Cuma buat jadi Bahan ledekan aja Lama-lama Kata Risal Ramli Saran untuk Mundurkan diri itu Kata dia Dianggap pilihan terbaik Dan dapat menghindari Kemarahan rakyat Karena Kalau nanti rakyat marah Ingat di Korea kan 3 presiden Masuk penjara semua Kita kan Gak kepengen itu Terjadi Tapi untuk itu Mesti intropeksi Ujarnya Dikatakan Risal Kehebatan Jokowi Selama ini Hanya karena ada Baser Dan influencer Yang hanya bisa Memuji-mujinya Namun justru Mengaburkan fakta Sebenarnya Hebatnya Cuma di mata Baser doang Bukan di mata Rakyat Indonesia Jadi saya mohon maaf Sebaiknya Mas Jokowi Mundurin dirilah Terima kasih Tandasnya Bahkan juga Ekonom Risal Ramli Sekaligus Bekas Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Keuangan Dan Industri Menilai Pemperintah Kepayahan menangani pandemi ini Yang telah melanda Indonesia Sekitar 1,5 tahun Kasus COVID Di Indonesia pertama kali terkonfirmasi Muncul pada 2 Maret 2020 Saat ini Indonesia Sudah menjadi negara peringkat kedua di dunia Dengan menambahkan Kasus harian dan kematian tertinggi Setelah berhasil Pada Rabu 14 Juli 2021 Penambahan kasus harian Di Indonesia mencapai 54.000 Tertinggi Sejak kasus pertama muncul Di tanah air Saat ini total Kasus mencapai 2.600.000 Penambahan kasus Kematian pada hari yang sama Mencapai 991 orang Sehingga totalnya menjadi 69.000 Risal Ramli Mengatakan Pemerintah sudah sejak awal Tidak serius dalam penanganan ini Sejak awal Pemerintah buat lelucon Tentang COVID Orang Indonesia Banyak kena matahari Tidak mungkin kena COVID Makan Nasi kucing bisa sembuh Dan sebagainya Sebut Risal Ramli Jadi selama 3 bulan Pemerintah kita Bantah Self-denial Dan membuat lelucon Tentang pandemi ini Katanya menambahkan Dikutip dari pikiran rakyat.com Dalam acara diskusi virtual Yang diunggah di kanal Youtube Revli Harun Selain itu Risal Ramli menambahkan Pemerintah juga menyewa Pendengung Di media sosial baser Untuk menyesatkan Rakyat Soal pandemi ini Termasuk menyewa baser 78 miliar Untuk menyesatkan rakyat Bahwa COVID Tidak ada Dan tidak penting Sebutnya Termasuk memberi Insentif kepada Turis asing Untuk masuk ke Indonesia Ini kan luar biasa Pemerintah saat ini Sedang memperlakukan PPKM darurat Di Jawa Bali Pada 3 hingga 20 Juli 2021 Untuk menekan Panjubaran Pandemi ini Pemerintah juga Berencana untuk Memperjanjian panjang PPKM darurat 6 pekan lagi Mengingat saat ini Belum ada Tanda-tanda Penturunan kasus Bahkan Risal Ramli Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Mencurahkan kegelisahannya Mengenai keadaan Indonesia Dalam menghadapi pandemi Di tahun kedua Melalui media asing Bernama New Stride Time Dr. Risal Ramli Yang juga pernah Menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Maritim Menduliskan kritik Yang cukup tajam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!